Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 29 di buku paket PKN kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Kita baca dulu perintah soalnya, kemudian kita jawab. Di halaman 28, Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafa. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi disini kita akan menjelaskan bentuk upaya untuk mengharmonisasikan HAM di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke langsung saja jawabannya sebagai berikut. Yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu caranya 1. Menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga 2. Mematuhi nasihat dan perintah kedua orang tua 3. Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga 4. Menghargai adanya tiap perbedaan sesama anggota keluarga 5. Saling mengasihi sesama anggota keluarga Kemudian yang kedua di lingkungan sekolah Jawabannya 1. Selalu menaati tata tertib sekolah dengan baik 2. Selalu menghormati warga sekolah, siswa, guru, staf, dan karyawan 3. Mencegah tindakan anarkis di sekolah seperti merusak fasilitas umum di sekolah 4. Tidak ikut-ikutan melakukan tawuran 5. Tidak suka membuli, melecehkan, atau menghina teman Nomor 3 di lingkungan masyarakat Bentuk upayanya 1. Menghargai pendapat orang lain Misal saat rapat desa atau rapat RT 2. Berkomunikasi dengan baik, sopan, dan santun 3. Mengembangkan sikap penggang rasaan di masyarakat 4. Membantu tetangga atau anggota masyarakat yang sedang membutuhkan 5. Menghormati hak-hak tetangga dalam kehidupan bermasyarakat Kemudian yang keempat di lingkungan bangsa dan negara 1. Memahami dan mentaati setiap instrumen HAM yang berlaku 2. Bersedia menjadi saksi jika mengetahui terjadinya pelanggaran HAM 3. Tidak membuat kerusuhan dan provokasi yang dapat memencah belah kerukunan umat beragama di Indonesia 4. Melaporkan pada pihak yang berwajib jika melihat dan mengetahui telah adanya pelanggaran HAM 5. Tidak ikut melakukan segala bentuk terorisme yang mengancam banyak umat 6. Mencegah segala bentuk aksi separatisme yang mengancam keutuhan bangsa dan negara Nah itulah jawabannya Bisa kalian salin di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara Silahkan kalian salin jawabannya dan semoga membantu Mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di lingkungan di video selanjutnya